Pembesar perampokan sadis terjadi di kota Medan, Sumatera Utara. Melawan perampok yang menggunakan senjata tajam, seorang ayah beserta anaknya terluka parah. Dari rekaman kamera pengawas, perampok sadis terlihat berjalan membawa senjata tajam. Pelaku merampok rumah Hasim di Jalan Sabarudin, Medan, Sumatera Utara Sabtu pagi. Aksi pelaku terpergok Hasim saat korban hendak bersiap-siap ke pasar dan melihat pelaku masuk dengan memanjat tembok samping rumahnya. Pelaku pun nekat melukai Hasim dan anaknya yang melawan. Pelaku berhasil kabur dengan membawa tiga unit telepon genggam milik korban. Sementara kedua korban kritis dan mendapatkan perawatan intensif di ICU rumah sakit. Yang mana pelakunya sampai saat ini masih lidik. Dan korban mengalami luka yang cukup serius. Hasil dari penyelidikan kita di TKP dan juga kita mengumpulkan barang bukti, kita sudah mengantongi nama-nama tersangka tersebut. Saat ini polisi tengah memburu pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Dari Medan, Sumatera Utara, Adipala Pahara Hab, INews, Laporkan.